Masuknya tiga partai politik baru dalam pemilihan legislatif 2019 di Tabalong ternyata menjadi ancaman bagi parpol lama dalam perebutan kursi di DPRD. Pasalnya meski partai politik bertambah, namun jumlah kursi di DPRD masih saja 30 kursi. Menurut salah seorang pemerhati politik di Tabalong, Rusmadi, parpol baru berkesempatan memperoleh kursi di DPRD jika mampu memanfaatkan dukungan suara pada pilkada Tabalong 2018. Pasalnya pada pilkada Tabalong, suara pemilih terbagi menjadi dua, yaitu dukungan terhadap partai politik dan dukungan pada perseorangan atau independen. Lebih lanjut, Rusmadi menjelaskan, parpol baru justru dapat memanfaatkan masa pendukung melalui jalur perorangan untuk menjadi pendukung parpolnya pada pilek 2019 mendatang. Sehingga jika parpol baru mampu merebut suara tersebut, maka mungkin saja parpol baru dapat jadi ancaman besar bagi parpol lama. Pilkada yang akan datang, mungkin masyarakat terbelah dua menjadi pertama mendukung partai, mendukung calon yang didukung oleh partai, dan yang kedua mendukung calon secara perorangan. Nah, disinilah kesempatan partai baru untuk menjaring masa di calon perorangan. Nah, kita lihat nanti hasil dari pilkada ini, apakah memberi peluang besar terhadap partai baru, kalau hasil dijaring pilkadanya nanti beda. Tapi sebaliknya, kalau dia dapat menjaring lebih banyak masyarakat, akan bertanding dengan partai yang lebih kuat. Nah, partai lama yang lemah, mungkin bertanding lemah. Rusmadi menambahkan, tahun politik 2018 menjadi tantangan besar bagi parpol baru, karena pada pilkada Tabalong 2018 ini, parpol baru belum memiliki kesempatan muncul dibandingkan parpol lama. Menurut Rusmadi, parpol baru justru perlu meningkatkan eksistensinya ke tengah masyarakat, dengan dibarengi pembenahan organisasi dan penambahan jaringan untuk dapat sukses bersaing di Pilek 2019 mendatang. Hendriani, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih.